Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel Nah teman-teman, hari ini aku bakal berbagi nih tentang bagaimana sih caranya kamu mendapatkan uang lewat Youtube Dan aku jamin nih, kamu bisa berhasil jika kamu mengikuti cara-caranya Oke teman-teman, sebelum lanjut nih ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya Aku tunggu lho, oke kita langsung mulai aja ya Nah untuk kamu nih, mau mendapatkan banyak uang dari Youtube Kamu itu harus mengetahui nih, cara untuk monetisasi Youtube kamu Oke, nah akun yang udah dimonetisasi itu sendiri teman-teman bakal mendapatkan banyak keuntungan Oke, salah satunya apa? Salah satunya adalah masuknya iklan Dengan masuknya iklan nih teman-teman, tentunya kamu akan mendapatkan sebuah penghasilan Oke teman-teman, nah disini juga teman-teman, selain iklan nih, juga ada cara-cara lain nih Misalkan jadi mitra, atau juga jadi merchandise atau sponsor-sponsor yang lain Yang mau masuk ke dalam Youtube channel kamu, dan juga ada yang lain-lainnya teman-teman, gitu Tapi perlu kalian ingat nih teman-teman, untuk kalian melakukan monetisasi akun nih, itu gak gampang loh teman-teman Harus ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus kamu ikuti dan kamu ketahui nih teman-teman Oke, nah disini aku mau kasih tau ke kalian dulu nih, apa sih sebenarnya monetisasi itu sendiri Jadi ini adalah sebuah proses teman-teman, dimana menghasilkan uang dari video-video yang ada di Youtube kamu Oke, nah gimana caranya dengan mengaktifkan fitur-fitur iklan nih teman-teman, di dalam setiap video kamu Tapi tentu gak bisa semua video tuh kamu sisipkan iklan nih teman-teman Hanya yang populer aja nih, yang bakal mendapatkan pemasukan terbesar dari si iklan itu sendiri teman-teman Nah, tujuannya apa sih dengan pengiklanan itu, jadi menaruh modalnya dengan beriklan di Youtube ini teman-teman Adalah untuk menjangkau lebih banyak nih, oke, pelanggan-pelanggan atau audiens teman-teman Oke, untuk mendapatkan popularitas gitu Nah, jadinya nih Youtube juga akan menaruh iklan-iklan di video yang memiliki jumlah penontonnya yang tentunya banyak dong ya teman-teman Dan akun yang rutin nih untuk mengunggah konten atau video-video buat kalian Kayak gitu teman-teman Nah, pastinya teman-teman Youtube itu tentu bakal menerima permintaan monetisasi nih Yang akun-akunnya udah populer ya teman-teman Memiliki dampak yang tentunya signifikan banget di buat bisnisnya, oke Nah, indikatornya signifikan itu kayak gimana? Jadi menarik banget gak sih video-videonya, menarik perhatian atau enggak sih dari penontonnya Dan juga isi konten kamu apakah bagus atau enggak Nah, teman-teman, aku mau kasih tau nih gimana sih caranya atau syaratnya apa aja sih dalam kamu memonetisasi akun Youtube kamu, oke Nah, yang pertama adalah kamu harus mengikuti nih semua aturan-aturan yang udah dibuat sama Youtube teman-teman Jadi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan monetisasi itu sendiri Nah, kebijakannya atau aturannya itu beragam banget teman-teman Mulai dari pembatasan konten yang gak boleh isinya tentang kekerasan, pornografi Sampai memastikan kalau konten yang kamu unggah itu tidak melanggar dari hak kita teman-teman Oke Yang kedua tentunya kamu harus tinggal di negara atau wilayah tempat program Youtube Partner kamu dong ya teman-teman Misalkan nih kamu tinggal harus di Indonesia untuk kamu menjadi Youtube Partner Indonesia teman-teman Gitu Nah, yang ketiga ini nih yang agak sulit ya teman-teman Dan biasanya orang-orang itu agak sedikit pusing kali ya mencarinya gimana sih Nah, yaitu apa? Yaitu harus memiliki lebih dari 4.000 jam tayang Oke, dan ini cukup sulit mungkin ya teman-teman untuk kalian yang jarang upload video Oke, tapi mungkin untuk kalian yang sering upload video dan videonya menarik, kontennya menarik Itu mungkin terasa lebih mudah teman-teman Perlu diingat nih bahwa hanya diukur dalam 12 bulan terakhir Kamu harus dapat lebih dari 4.000 jam Dan juga nih teman-teman Apa artinya dengan 4.000 jam ini? 4.000 jam ini adalah jumlah jam tayang kamu Konten yang udah orang-orang tonton Adalah 4.000 jam atau lebih teman-teman Dan apa? Selanjutnya adalah kamu harus wajib punya lebih dari 1.000 subscriber Jadi orang-orang yang mensubscribe kamu harus lebih dari 1.000 Perlu aku ingetin teman-teman Untuk seseorang mensubscribe kamu gak cuma sekedar subscribe aja Tapi harus nonton dulu video kamu paling tidak 1 menit Ingat ya, paling tidak 1 menit baru melakukan subscribe Baru itu dihitung teman-teman sama Youtube Nah yang keempat pastinya harus terhubung dong dengan akun AdSense kamu Nah teman-teman, aku perlu ingetin ke kamu nih Meskipun kamu udah memenuhi semua persyaratan ini Yang tadi aku udah kasih tau Gak menjamin nih kalau monetisasi kamu Bakal diterima oleh Youtube Ada juga loh teman-teman beberapa yang ditolak Hal yang terpenting itu apa sih? Kamu tuh harus mengaktifkan juga nih monetisasi Atau istilah lainnya tuh mengaktifkan Google AdSense kamu teman-teman Nah disini makanya aku juga mau kasih tau nih Tentang bagaimana sih caranya mengaktifkan Google AdSense kamu di video selanjutnya Nah teman-teman, terima kasih ya Karena kalian telah menonton Youtube channel aku Dan jangan lupa nih teman-teman di like, komen dan juga di subscribe ya teman-teman Have a nice day Semoga kalian semua bisa dimonetisasi ya Thank you teman-teman